Intro Yo, hallo teman-teman Kembali lagi sama gue Rosio Jadi ada bocoran lagi dari server CN Jadi mereka ada collaboration Dengan Atlas Corporation Jadi mungkin buat teman-teman yang gak tau Atlas Corporation itu apa Setau gue ini adalah Perusahaan fiksi Fiksi apa fiktif ya? Pokoknya perusahaan yang diciptakan di COD Advanced Warfare Dan ini adalah perusahaan Yang menjadi musuh kalian Gimana cerita ini ya? Sebenernya kalian awalnya disitu tapi jadi musuh Gitu lah pokoknya endingnya Oh gue gak spoiler ya? Ya gak apa-apalah, gue yakin kalian juga beratau Sebenernya teman-teman gue udah sempet ngebahas Mengenai Atlas Corporation ini Kira-kira sekitar 6 bulanan yang lalu ya Pada tanggal 8 Januari 2022 Gue udah sempet bahas juga Karena emang udah sempet muncul Kayak semacam mission gitu Mission-mission yang Gue ngerasa jangan-jangan ini jadi cut content Karena gak ada perkembangan atau gak ada Informasi lagi Setelah tanggal 8 Januari 2022 itu Nah sebelumnya itu teman-teman Gue sempet ngebahas Kalau misalkan ada Semacam list cargo Atau cargo list Di bagian Killhouse Yang ditemuin disini Jadi sebenernya banyak ya Bukan cuma di Killhouse aja Cuma yang gue tampilin disini adalah Bagian cargo list yang ada di bagian Killhouse Kalau gak salah ada di balik sofa Di bagian yang kayak ada Partisi-partisi kayu gitu teman-teman Disini tuh ada kayak semacam Variable-variable ya Lock, BR game, Killhouse, list of goods, name one Yang itu tuh nama-namanya masih belum diisi Jadi kemungkinan mission ini akan dilanjutin lagi teman-teman Karena adanya kolaborasi dengan Atlas Corporation Dari Advanced Warfare Yang menurut gue sih harusnya event ini akan balik Karena sebelumnya udah dibuat gitu kan Dan kalau gak salah sampai sekarang juga masih ada Sebenernya kalau kalian mau cari Kalau gak salah ya Gue agak kurang tau pasti Dan sebelumnya teman-teman gue sempet bahas juga Atlas Corporation itu apa Jadi Atlas Corporation itu kalau dicerita Advanced Warfare-nya Dia adalah sebuah korporasi yang diketuai Atau bahkan mungkin dibikin sama yang namanya Jonathan Irons Nah orang ini ya, Jonathan Irons Logonya itu adalah berbentuk huruf A Ya huruf A karena namanya Atlas juga gitu kan Mungkin kalau namanya yang lain pasti hurufnya beda juga gitu Atlas Corporation ada panah ke atas juga Jadi dia kayak semacam mercenary gitu Jadi punya perusahaan teknologi Tapi dia kayak ngebikin mercenary Kayak semacam soldier-soldier yang dilengkapi dengan Satu buah Ah gue lupa namanya apa Pokoknya perlengkapan-perlengkapan yang futuristik Yang sangat mutahir Bahkan melebihi kekuatan dari pemerintahan sendiri Jadi emang keren banget gitu Gue ngeliat nih keren banget Tapi di tampilan awal gue udah ngeduga Si Jonathan Irons ini adalah orang yang tidak baik Karena punya dendam pribadi juga Ketika anaknya itu meninggal Atau tewas ya Tewas kalau perangku tewas ya Tewas dalam peperangan Tapi anaknya itu berjasa banget Karena dia bisa nyelamatin Temen-temennya juga yang Yah ada bom gitu lah pokoknya Mungkin yang udah main Advan Warfare tau banget lah Nah sebenernya dari Atlas Corporation ini Udah cukup lama juga ya Muncul untuk di bagian komik temen-temen Ada sempet dialog yang tulisannya Tapi dari situ Atlas Corporation bisa membangun masa depan Dan ini kalau gak salah juga emang dialog yang sering banget muncul Di bagian Advanced Warfare Atau di COD Advanced Warfare Nah kali ini buat di test server sendiri temen-temen Banyak banget muncul Di Map Nook Town Bukan di Map Nook Town ya Di Nook Town Isolate Dan di tembok-temboknya itu banyak banget tulisan Atlas Corporation Join us, we want you Jadi ngajak kalian buat join ke Atlas Corporation Ada teknologi, Atlas Corporation Dan ada semacam posternya juga Under Construction, bukan poster sih ini Ini adalah apa namanya Aset, Aset In Game Kenapa gue ngomong poster Gue jadi inget pensi-pensi Jadi ini ada Aset In Game Logo-logonya Atlas Corporation, Construction Join us, we want you Dan lain-lain Ini masih belum diketahui juga temen-temen ya Sebenernya ini ada event apa Tapi yang jelas ini akan menarik banget ya Menarik banget Atlas Corporation yang sempet gue lihat Di bulan Januari Akhirnya muncul juga disini Join us, construction, dan lain-lain Ini bisa kalian temuin temen-temen Buat di Map Nook Town Di test server Nah, Nook Town Katanya Nook Town-nya akan berubah nantinya Nook Town-nya akan menjadi Nook Town yang disebelah kanan Gue kurang tau Advanced Warfare punya Nook Town apa nggak ya Advanced Warfare Ya, gue udah sempet googling-gugling dikit temen-temen Tapi ternyata gue nggak nemuin Kalau di Advanced Warfare tuh ada Nook Town-nya Cuma ada Caudet Transformin Nook Town Tanda tanya gitu kan Jadi gue sempet buka-buka video juga Nook Town-nya Nook Town-nya Black Ops gitu Cuma ya it's okay temen-temen Ini mungkin adalah event khusus buat CODM Dimana Nook Town-nya itu berubah Dari sebelah kiri menjadi sebelah kanan Untuk khusus di CODM Dan itu dikerjakan oleh Atlas Corporation Ya mungkin sampai situ ya Sampai situ yang mungkin bisa kita tebak Kalau perubahan Nook Town nanti Itu adalah andil dari Atlas Corporation Ceritanya seperti itu Jadi update map Yang dibungkus dengan satu buah cerita Wah keren banget sih Keren banget Oke temen-temen Kira-kira itu aja Buat video kali ini Kalau misalkan ada hal-hal yang kurang Belum sempet gue informasikan di video ini Kalian bisa tambahin di kolom komen Dan thank you Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selanjutnya